Hai juga udah tahu tak udah ada di tempat depok depoknya masih banyak saya bilang kalau semua ada yang perlu aja gitu Hai belum sempet pesan dulu pondok kacang jenis 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 saya bisa kami kemarin tahun 90 tidak tidak disebutin dari mana brojolnya dia itu untungnya udah saya udah keluar dari sini kalau katanya belum keluar yang ini yang mana aja bu yang rontuh di depan Uriah depan robo sama hijau batu dan atasnya gimana ada kelapanya nggak kelihatan itu kejadian robohnya rumahnya gimana sih awalnya bu awalnya memang udah lama juga roboh atas cuman kan sayang masih bertahan tapi kan anak saja udah usaha nyari kesana kesini buat ngarin rumah cuman sampai sekarang belum menemukan rezekinya akhirnya lama-lama parah nah terus kemarin udah bunyikan berkeket-rekek tuh atau mantu saya bu kita ngontak aja hayu bilang gitu daripada kita ketiba rumah udah tuh akhirnya mantu saya nyari kontrakan tuh lagi malam Senin ada yang kosong ngomong ya udah kan tuh langsung kemarin tuh bener-bener suami apa istri saya kan oke ngomongnya itu mantu saya kan masih kerja Senen Selasa pesal di rebuk kemarin beneran berpulang tuh pagi langsung doang ketemu barang nah udah kan pindah kesana ke tempat kontrakan ya baru selesai pindahan belum selesai perbuatan juga langsung hujan tuh dras langsung berk aja gitu jatoh ngomongnya hancur anak saya anak tetangga yang depan rumah tuh dia bilang Nek Nek katanya rumahnya hancur katanya hubung begitu dia sambil nangis katanya asabudahal ajim kata saya untungnya udah pada keluar kalau katanya belum keluar tahu amat dah ngangkutin aja kemarin juga sampai takut saya lari-lari mantu sama besan saya ngangkutin langsung pada ini bilang wah tertek 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 ada ada pas sore ya Iya oh masih sore udah rubuhnya udah rubuhnya pas saya keluar lah pokoknya langsung tuh rubuh sebelumnya rumah ini dihuni oleh siapa aja yang huni saya terus anak saya perempuan tuh sama suaminya sama anaknya dua sama anak angkat saya hati totalnya berapa orang udah berapa lama tinggal tinggal di sini dari tahun 90 rumah ini memang udah akhirnya dari tahun 90 lagi ngebangunnya yang punya tahun 1989 saya pindah ke sini tahun 90 bu kalau ini kan katanya rumahnya Pak Ustadz ya Pak Ustadz ya Ustadz Nuklis itu mantu saya mantunya ibu ya bu ya kalau harapannya ibu bu ini kan ibu kena musibah harapannya gimana ibu ya saya sih pengennya dirapihin lagi aja gitu rumah saya masih tetap pengen di sini ya sebenarnya ya iya soalkan ini ibaratkan warisan dari suami saya dari Jakarta untuk kalau mulanya pindah ke sini ini begitu aja saya mau misi lagi kalau misalnya udah dirapihin harapannya setelah dirapiin buat apa bu apanya rumah iya ya buat tempat tinggal lagi bu ya berarti ada enam orang yang tinggal di sini dari rumah ini udah ada dari tahun 90 iya nama lengkapnya siapa ibu saya ibu Nur Ainingsih usianya usianya 60 ibu sehari-hari bekerja sebagai apa saya saya dagang di tempat warung kecil-kecilan Oh warung kecil-kecilan kan belakang kan anak saya punya PK jadi saya dagang makan Oh warung yang ini bukan ini jangan lupa subscribe ya